Yang ketiga adalah pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Semua makanan pada dasarnya memiliki jangka waktu tertentu atau masa kadar luar sah. Seperti pada gambar ini, roti dalam beberapa hari maka akan ditumbuhi oleh jamur, sehingga ini tidak boleh dimakan kembali. Demikian pula makanan yang lain setelah beberapa hari tentu akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu manusia berusaha untuk mengawetkan makanannya agar bisa bertahan lebih lama lagi. Sejak dulu manusia menggunakan cara-cara pengawetan alami. Salah satunya adalah dengan pengasinan atau pemanisan. Pengasinan berarti memberikan garam, pemanisan berarti memberikan gula. Contohnya adalah ikan asin, kemudian manisan buah, atau daging yang dipanggang dapat hauet secara alami. Metode pengawetan lain misalnya dengan cara fisik, misalnya itu dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, berarti dimasukkan dalam kulkas atau dibekukan dengan es. Pengasapan, pengeringan, berarti dijemur, dan penyinaran. Ini semuanya adalah cara-cara alami untuk mengawetkan makanan. Namun kekurangan daripada pengawetan makanan ini tentu saja makanan yang diawetkan secara alami ini mengalami perubahan secara rasa berubah, kemudian kandungan nutrisi juga berubah, kemudian tampilan juga bisa berubah. Tapi tentu saja selera orang berbeda-beda, ada juga yang mengatakan ini lebih enak atau lain sebagainya. Kemudian ada lagi pengawetan buatan. Nah pengawetan buatan berarti menambahkan zat-zat pengawet, yaitu zat kimia, untuk mengawetkan makanan. Contohnya adalah asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ini mengawetkan makanan dan minuman ringan kecap dan saus. Asam askorbat mengawetkan daging olahan, kaldu, buah, dalam kaleng. Natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat mengawetkan roti keju olahan. Butil hidroksionis sol menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Butil hidroksitoluen menghambat oksidasi pada lemak minyak margarin dan mentega. Nah ini adalah pengawetan-pengawetan buatan yang tentu saja tidak boleh berlebihan dalam memberikan zat pengawet tersebut kepada makanan. Yang keempat adalah penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap alami, garam, bawang putih, bawang merah, cengkep, palam, merica, dan lain-lain yang kita kenal dengan bumbu-bumbuan dalam membuat makanan. Termasuk juga dalam kaldu yang berupa daging atau tulang yang masih berada dalam rebusan airnya. Penyedap buatan. Selain penyedap alami yang tadi disebutkan, ada juga penyedap buatan. Contohnya adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamate MSG atau monosodium glutamate MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri mikrofokus glutamicus. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menyimpulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran China atau Chinese Restoran Syndrome. Dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, dan sesak nafas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang diterapkan oleh WHO adalah 120 mg per kg berat badan. Misalnya berat badanmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi sebesar 480 mg atau 0,48 gram. Yang kelima, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Yang alami, contohnya ekstrak kuah nanas, ekstrak kuah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Beberapa kue menggunakan murbei. Dengan zat pemberi aroma ini, maka makanan-makanan tadi menghasilkan aroma yang lebih baik. Yang keenam adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan. Yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contoh, pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Nah, ini contoh gambar daripada tepung pati dan kuah sapcai dengan pengental larutan pati. Yang ketujuh, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh, jad pengemulsi makanan adalah lecithin yang terkandung dalam kuing telur maupun dalam kedelai lecithin. Lecithin banyak digunakan dalam pembuatan mayonaise dan mentega. Apabila tidak ditambahkan, jad pengemulsi lemak dan air pada mayonaise dan mentega akan terpisah. Ini contoh daripada mayonaise dan mentega. Berikutnya adalah jad aditif. Jad adiktif. Ini perlu ditekankan jad adiktif. Yang tadi jad adiktif, ini adiktif. Ada kaknya. Sangat berbeda. Jad adiktif adalah jad-jad yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Atau ingin menggunakannya secara terus menerus atau ketagihan. Nah, jadi dalam hal ini sangat berbeda dengan yang tadi. Yang dapat ditambahkan jad adiktif. Kalau ini jad adiktif menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Kata kuncinya adalah ketergantungan atau ketagihan. Jad adiktif dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yaitu, satu narkotika, dua psikotropika, tiga jad psikoaktif lainnya. Kita bahas yang pertama, narkotika. Narkotika adalah jad atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan menghilangkan atau mengurangi rasa diri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Dibagi menjadi tiga golongan. Narkotika golongan satu sangat berbahaya. Karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, heroin, putau, kokain, dan ganja. Ini masuk dalam golongan satu dan sangat berbahaya. Narkotika golongan dua berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya, morfin, petidin, dan metadon. Jadi, golongan dua, opsi terakhir jika digunakan sebagai bahan pengobatan. Nah, ini adalah contoh morfin, metadon, dan kemasan serta struktur kimianya. Narkotika golongan tiga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, godein. Jadi, golongan tiga banyak digunakan dalam pengobatan. Karena memiliki potensi ringan. Tandis saja karena dalam pengobatan, berarti yang tanggung jawab adalah dokter yang melakukan pengobatannya. Jadi, tetap saja tidak bisa digunakan secara umum. Undang-undang narkotika. Barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri di bidana penjara paling lama. Empat tahun, golongan dua, dua tahun, golongan tiga, satu tahun. Nah, jadi penyalahgunaan narkotika akan dicerat dengan undang-undang narkotika. Yaitu pasal 85 dan 84. 85 untuk pengguna sendiri, 84 adalah pengguna untuk yang mengedarkannya. Dengan, wah ini hukumannya lebih banyak lagi. Psikotropika. Ini apa bedanya? Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sedih tidur. Bila meminum obat tidur, golongan psikotropika dapat menyebabkan tidurnya nyenyak. Jadi kalau psikotropika, itu golongan obat-obatan yang berkhasiat psikoaktif. Kalau tadi, narkotika adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Psikotropika dibagi menjadi empat golongan. Satu, psikotropika golongan satu. Berpotensi sangat kuat, menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya, ekstasi, MDMA, LSD, STP, DOM. Ini tidak digunakan untuk obat. Psikotropika golongan dua. Berpotensi kuat, menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya, amfetamin, metamfetamin, venisiklidin, dan ritalin. Golongan dua saja digunakannya sangat terbatas. Golongan satu, tidak digunakan. Psikotropika golongan tiga. Berpotensi sedang, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya, pentobarbital dan flunitrazebam. Golongan tiga, digunakan sebagai obat. Kali lagi, ini adalah yang bertanggung jawab adalah dokter. Karena jadi, penanggung jawab adalah dokter. Sehingga, tidak bisa menggunakan ini secara sembarangan, kecuali dengan resep dokter. Psikotropika golongan empat. Berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya, diazepam, klobazam, venobarbital, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Seperti pada gambar 512 ini, digunakan sebagai obat tidur. Nah, sekali lagi, narkotika dan psikotropika masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak bisa orang menggunakan secara sembarangan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah psikoaktif lainnya. Nah, yang ini yang tidak dikatakan. Artinya, yang ini yang bisa digunakan, tapi dalam batas-batas tertentu. Psikoaktif lainnya, contohnya adalah penggunaan alkohol. Dalam beberapa hal, ini tidak, tidak, artinya masih bisa digunakan. Kemudian, nikotin. Nikotin terdapat pada rokok. Rokok juga masih bisa digunakan. Yang berikutnya adalah kafein. Kafein terdapat dalam kopi. Kopi juga masih boleh diminum. Nah, dari hal-hal ini, yang perlu dikita garis bawahi adalah zat-zat ini adalah zat-zat yang menimbulkan ketagihan. Jadi, misalnya orang minum kopi, karena di dalamnya ada kafein, maka orang ini akan ketagihan untuk selalu minum kopi. Dia akan merasa pusing kalau belum minum kopi. Ini karena efek kafeinnya. Demikian pula nikotin. Yang terdapat dalam rokok. Nah, rokok ini kalau terus digunakan atau dikonsumsi, maka nikotin ini menyebabkan ketagihan bagi yang merokoknya. Demikian pula alkohol dan seterusnya. Inilah zat psikoaktif yang masih digunakan di masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa ini semua adalah menimbulkan ketagihan. Jangan siasakan hidup kamu. Stop narkoba. Jangan perlu tahu, tidak perlu tahu, kah kalian hidupnya akan berakhir di penjara jika menggunakan narkoba. Cukup tahu saja dalam pelajaran hari ini tentang efek-efeknya, tentang hal-hal buruknya. Selanjutnya, kita jauhi narkoba. Demikian pula alkohol dan stop rokok. Yang ini berbahaya bagi organ-organ tubuh bila mana digunakan secara terus menerus dan merokok juga berbahaya karena ada racun yang terkandung di dalam rokoknya. Sekian, terima kasih untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.